Mengawasi, kalau perlu kita satgas bareng 3 paslon, ayo kita bikin kalau perlu. Kemarin ada statement dari Muhaymin Iskandar bilang bahwa jika pasangan mereka tidak menang, maka Indonesia akan diambang kehancuran. Tanggapannya seperti apa? Jadi kalau menurut kami, siapapun pasangan yang menang, kita harus optimis untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Karena apa? 3 paslon yang maju ini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang dipilih oleh gabungan partai politik yang pada saat ini eksis di Indonesia. Dan bahwa kemudian ada juga yang berkembang salah satu paslon, katakanlah kalau menang karena curang, Itu pun kami juga pada saat ini sama-sama juga ikut mengajak, mengawasi. Kalau perlu kita satgas bareng 3 paslon, ayo kita bikin kalau perlu. Kenapa? Kami merasa dirugikan dengan misalnya, dengan adanya isu-isu tersebut. Elektabilitas kami sedang tinggi dan karena kami bekerja, lalu kemudian dikait-kaitkan dengan dugaan bantuan dari sana-sini. Nah itu juga yang kemudian menjadi perhatian kami. Nah sehingga tadi saya katakan bahwa kita mesti sama-sama optimis karena 3 orang paslon yang maju ini adalah putra-putra terbaik bangsa kita. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.